Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu entitas kerajaan di Nusantara yang masih eksis sampai hari ini. Sejak diproklamasikan oleh Pangeran Mangku Bumi yang bergelar Seri Sultan Hamengkubwono ke-1 pada 13 Maret 1755, Kesultanan Yogyakarta punya andil besar menentukan pendulum sejarah Nusantara hingga kemudian turut menopang tegaknya kedaulatan dan menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Raja Kesultanan Yogyakarta saat ini adalah Seri Sultan Hamengkubwono X. Beliau naik tahta pada tanggal 7 Maret 1989 atau Selasawage 19 Rojab 1921, menggantikan ayahandanya Seri Sultan Hamengkubwono IX yang bawat pada 2 Oktober 1988. Kirab Jummenengan Seri Sultan Hamengkubwono X kala itu menjadi peristiwa kebudayaan yang menyedot perhatian halayak luas baik dalam negeri maupun mancanegara. Penobatan Hamengkubwono X dalam sejarah Kasultanan Yogyakarta merupakan yang pertama kali digelar dalam era negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab raja-raja sebelumnya dinobatkan saat Nusantara berada dalam cengkraman kongsi dagang VOC, pemerintahan kerajaan Inggris maupun pemerintahan kerajaan Hindia Belanda. Sesuai dengan status keistimewaan D.I.E., Raja Kasultanan Yogyakarta otomatis ditetapkan menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Hamengkubwono X ditetapkan menjadi gubernur D.I.E. sejak tahun 1998. Status keistimewaan D.I.E. semakin legitimat ketika lahir Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang keistimewaan D.I.E. yang mewadahi lima kewenangan D.I.E. yakni pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur D.I.E., pertanahan, kelembagaan, tata ruang, dan kebudayaan. Hamengkubwono X dikenal memiliki integritas moral kuat dan menjunjung tinggi komitmen kebangsaan, persatuan nasional, bineka tunggal Ika, dan Pancasila. Sultan kerap melansir pernyataan pentingnya, semua komponen masyarakat, hidup berdampingan, saling hormat menghormati, dan tidak menjadikan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan sebagai alasan untuk bertikai. Keharmonisan antara anak bangsa adalah kunci lestarinya NKRI. Kebijakan-kebijakan yang diambil Hamengkubwono X berbasis pada akar nilai kebudayaan Jawa yang kuat. Pisi utama Sultan adalah tahta untuk kesejahteraan sosial budaya masyarakat. Salah satu konsen Hamengkubwono X adalah memperkuat kapasitas para pelaku seni budaya yang berbasis di kampung-kampung. Mereka adalah ekosistem budaya yang menjadi modal sosial penting. Agar semakin kualitatif, Sultan ke-10 mempelapori didirikannya Akademi Komunitas Seni Budaya Yogyakarta sebagai alternatif jenjang pendidikan seni budaya yang terbuka bagi masyarakat. Tujuan penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni Budaya Yogyakarta adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan lokal. Bahwa kampus ini pendiriannya diperakarsai oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubwono X dimulai ketika sebagai rintisan Akademi Komunitas dengan terbentuknya nota kesepakatan antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang penyelenggaraan Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta dengan nomor 002 garing NK garing Romawi 2 tahun 2019 terkait dengan keberadaan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta. Sasaran peserta adalah lulusan pendidikan menengah yang sudah bekerja maupun atau belum bekerja. Kiranya tepat jika Sri Sultan Hamengkubwono X menjadikan seni dan kebudayaan sebagai modal utama dalam membangun DIY. ekosistem seni budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad banyak melahirkan generasi Yogyakarta yang unik, berbeda, dan punya nilai lebih ketimbang daerah lainnya. Akademi Komunitas Negeri Seni dan Budaya Yogyakarta itu adalah pendidikan fokasi yang berorientasi pada pengetahuan dan keterampilan. Maka perbandingan teori dan praktek itu kalau teori 30% dan praktek itu 70%. Artinya penguasaan skill itu menjadi fokus yang harus dimatangkan untuk dikuasai oleh para mahasiswa. Selama pendidikan ada kesempatan-kesempatan untuk terlibat di dalam pementasan-pementasan karena kami sudah bekerja sama dengan pemda DIY pentas-pentas di Sonobutoyo mendukung pentas atraksi pendukung museum. Lalu di Kraton sendiri kami sudah melaksanakan pementasan dengan membawakan gending-gending karawitan ke Gerak Yogyakarta dan tari-tarian istana Kasultanan Yogyakarta seperti wayang wong, jangre gulek, dan tari-tarian yang lain yang sekarang tetap menjadi fokus pembelajaran di kampus kami. Sri Sultan Hamengkubuwono X faham bahwa entitas Kasultanan atau Kraton tidaklah berdiri sendiri. Untuk itu, dijalin relasi yang saling memperkuat antara stakeholder yang ada mulai pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat, atau komunitas, termasuk media untuk bagaimana berkomitmen dan bersinergi bersama mengembangkan inovasi pengetahuan serta skill guna menghasilkan produktivitas bersama. Selain tentang bidang seni dan kebudayaan, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menaruh perhatian sangat tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat DIY. Salah satunya dengan memberikan banyak fasilitasi bagi para pelaku UMKM berbasis kerajinan dapat go internasional. Banyak produk UMKM kerajinan, garmen, furniture, dan lainnya yang telah sukses memperoleh market internasional karena dukungan kebijakan Sultan. Peran Kraton Yogyakarta dalam hal ini terus memberikan dukungan tentang bagaimana pentingnya kearifan lokal bagaimana teknik lokal, teknik anyam, teknik membuat gerabah, teknik membuat batik itu selalu dikembangkan dan teknik-teknik lain itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap kreativitas yang dimunculkan dari Yogyakarta ini. Ngarso Dalem selalu mendukung dan mendorong dari berbagai aspek untuk bisa memberikan peluang-peluang yang baik di masa mendatang sehingga nilai ekspor di Yogyakarta itu saya pikir terus meningkat. Kraton sebagai pusat kebudayaan tentu saja masih menjadi referensi utama bagi pengembangan seni-seni yang ada di luar. Tidak hanya di seni tari tetapi di budaya adat yang lain seperti busana penganten dan bergodoh dan seterusnya itu sumber inspirasi yang luar biasa dan bisa kita buktikan ketika kita melihat di berbagai wilayah di DIY ini hampir semuanya melakukan aktivitas di dalam rangka pengembangan budaya dalam bentuk yang bervariasi. Inilah sumber inspirasi dari Kraton Yogyakarta yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas masyarakat. Selama 34 tahun Jumenang sebagai Raja Kraton Yogyakarta dan juga Gubernur DIY, kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubwono X sangat membuka diri untuk kemudian berdialog, berdiskusi, dan juga menghargai adanya perbedaan pendapat. Sultan juga terus mengingatkan jika pembangunan di DIY perlu ada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun kelurahan dengan masyarakat termasuk kolaborasi sinergi 5K yaitu kampus, kampung Keperajan, Kraton maupun komunitas. Ini menjadi bagian yang kuat apabila 5K tersebut menjadi bagian sinergi yang betul-betul luar biasa mendasari pada potensi yang ada di tingkat lapangan. Perlu adanya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun kelurahan dengan masyarakat. Kita mengenal koordinasi, kolaborasi, sinergi di 5K yaitu kampus, kemudian kampung, kemudian Keperajan, kemudian Kraton maupun komunitas. Ini menjadi bagian yang kuat apabila 5K tersebut menjadi bagian sinergi yang betul-betul luar biasa mendasari pada potensi yang ada di tingkat lapangan. Memang selama ini kami merasakan indahnya, ademnya Ngarso Dalem memimpin Yogyakarta sehingga masyarakat Yogyakarta memiliki cinta terhadap Ngarso Dalem dalam hal apapun termasuk bidang-bidang kebudayaan, bidang bisnis, UKM, dan lain sebagainya. Karya-karya Ngarso Dalem ini bisa menjadi referensi yang berharga, khususnya dalam kajian-kajian budaya dan kesenian, terutama masalah semiotika yang sekarang ini belum banyak orang memahami apa semiotika dibalik sebuah karya yang adiluhung itu. Dan ternyata setelah kita kaji, ternyata karya-karya itu luar biasa dan bisa diimplementasikan dan menjadi toladan bagi generasi muda di masa yang akan datang. Jumendengan Sultan Hamengkubwono X tidak sekedar sebagai tradisi, tapi juga disertai harapan dan doa. Semoga Sri Sultan Hamengkubwono X tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan bisa menjadi panutan bagi kita semua. Bisa Hamengku, Hamengku, dan Hamengkoni. Sesuai dengan harapan masyarakat di Yogyak, tanpa membedakan satu orang dengan orang yang lain, berkeadilan dan juga dapat menyejahterakan masyarakat dan menjadi teladan bagi kita semua. Jumendengan Sri Sultan Hamengkubwono X, kami berharap tidak sekedar sebagai tradisi, tetapi juga disertai harapan dan doa. Semoga Ngerso Dalem tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan bisa menjadi panutan bagi kita semua, bisa Hamengku, Hamengku, dan Hamengkoni, sesuai dengan harapan masyarakat di Yogyakarta. Ikra Ngerso Dalem ini saya lihat kalau diimplementasikan di dalam kehidupan nyata saat ini, sudah bisa dibuktikan bagaimana tahta untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa dibujudkan dari berbagai aktivitas budaya yang berlangsung di daerah istimewa Yogyakarta ini. Tidak hanya pada masalah kesenian, tapi bagaimana pengembangan budaya itu dilakukan dari sudut wilayah di DIY ini, hampir semuanya bisa merasakan bagaimana tanggung jawab bersama di dalam melestarikan budaya itu dipersembahkan untuk keistimewaan Yogyakarta. Pandangan para tokoh di atas kiranya mengkonfirmasi eksistensi Kasultanan Yogyakarta sebagai lokomotif peradaban yang memiliki peran sentral sangat strategis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!